Terima kasih. 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 situs di jaring sosial terhadap kesadaran privasi dan aksi pengungkapan diri pada remaja dengan studi pada pengguna Facebook dan Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan situs di jaring sosial terhadap kesadaran, privasi, dan aksi pengungkapan diri pada remaja. Penelitian dilakukan di kota Malang dan Surabaya dengan jumlah informan berjumlah 6 orang dengan kriteria memiliki intensitas menggunakan di jaring sosial hampir setiap hari, umur sekitar 15 hingga 25, serta sering melakukan pengungkapan diri di jaring sosial. Hasil penelitian menjelaskan perilaku pengguna terhadap kesadaran privasi di situs di jaring sosial. Semakin sering pengguna menggunakan fitur ketika akan posting atau upload konten yang mungkin masuk dalam kriteria sensitif, maka semakin sadar pula pengguna tersebut terhadap kesadaran privasinya, sehingga pengguna akan waspada dan mulai menjaga privasinya di situs di jaring sosial. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Muhammad Fakih Ansori dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta di tahun 2019 dengan judul Pengaruh Intensitas Menggunakan Instagram Stories Terhadap Self Disclosure di Kalangan Siswa 1 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara intensitas penggunaan Instagram Story terhadap self-disclosure siswa Seman 1 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori uses and effect dengan definisi konsep intensitas penggunaan dan self-disclosure. Uji validitas menggunakan validitas konstruk dengan perhitungan rumus product moment dan uji reliability dengan menggunakan rumus alpha-conduct. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kusioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampel dengan hasil 80 responden dari 259 siswa. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis non-parametik dengan rumus C-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan Instagram Story oleh siswa man 1 Yogyakarta berpengaruh dengan tingkat kategori yang cukup tinggi terhadap self-disclosure dalam media sosial. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Adrian Mailer, J.J. Senduk, dan J.W. Londa di Jurnal Akta Diurna Vol. 6 No. 1 Tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Snapchat Terhadap Pengungkapan Diri Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna media sosial Snapchat mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan diri Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Samratulangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasinya ialah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Samratulangi Angkatan 2013 dan 2014 yang menggunakan media sosial Snapchat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel sensus di mana seluruh populasi dapat dijadikan sampel yakni berjumlah 51 orang. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket. Hasil dari penelitian ini mengungkap adanya hubungan antara pengguna media sosial terhadap pengungkapan diri mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Samratulangi. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Dia Idzaihar Syafira dari Universitas Brawijaya di tahun 2018 dengan judul Hubungan Intensitas Penggunaan Instagram dengan Pengungkapan Diri Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas penggunaan Instagram dengan pengungkapan diri pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Subjek penelitian berjumlah 190 dengan teknik accidental sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner, intensitas penggunaan Instagram, dan skala pengungkapan diri yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya. Analisis data menggunakan teknik statistik korelasi produk moment Pearson. Hasil penelitian dengan analisis statistik menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,213 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 yang berarti bahwa terdapat hubungan positif antara intensitas penggunaan Instagram dengan pengungkapan diri pada mahasiswa. Sehingga semakin tinggi intensitas penggunaan Instagram, maka semakin tinggi pengungkapan diri yang dilakukan oleh mahasiswa. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Azizatul Karimah Yulianti dari Universitas Islam Bandung di Jurnal Bandung Conference Series Communication Management Vol. 2 No. 2 tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Keterbukaan Diri Penggamar K-Pop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara penggunaan media sosial Twitter terhadap keterbukaan diri. Teori pada penelitian ini adalah teori new media dan teori keterbukaan diri yang dikemukakan oleh Joseph Luth dan Harry yang disebutkan dengan Johari Window. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel dan penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan menggunakan rumus taruh yang mani. Teknik pengumpulan data menggunakan visioner online yang disebarkan kepada 417 responden yang merupakan followers dari akun Twitter at blink underscore official indo dengan bantuan Google Form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial Twitter berpengaruh terhadap keterbukaan diri penggemar K-Pop. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Harid Daniela Dinda Syafira dari Universitas Jenderal Sudirman di tahun 2002 dengan judul Pengaruh Intensitas Dalam Ungkapan Perasaan Melalui Tweet Terhadap Self-Discoursure Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengungkapan diri atau tidak yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi unsut angkatan 2018 melalui media sosial Twitter. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kursioner serta teknik pengambilan sampel yaitu teknik sensus digunakan sebanyak 45 responden dari seluruh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 yang sesuai kriteria. Instrumen penelitian terdiri dari uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dan koefisien determinasi yang menggunakan alat bantu hitung SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas dalam ungkapan perasaan melalui tweet berpengaruh terhadap self-disclosure mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan persamaan regresi bersifat positif, yaitu Y sama dengan 14.674 plus 2,88X yang artinya apabila variable intensitas dalam ungkapan perasaan lalui tweet meningkat, maka self-disclosure juga akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Adapun variable X dari penelitian ini adalah intensitas penggunaan sosial media berdasarkan teori Delbarrio. Dan juga variable Y dari penelitian ini adalah keterbukaan diri berdasarkan teori De Vito. Model penelitian adalah intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Paradigma penelitian ini merupakan kumpulan keyakinan dari sejumlah asumsi yang diyakini bersama atau sebagai konsep dan proporsi yang mengarahkan cara berpikir dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positisme yang mencerminkan filsafat deterministik yang memandang suatu penyebab mungkin menentukan efek atau hasil. Paradigma ini bertujuan untuk menguji sebuah teori melalui observasi dan pengukuran. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif di mana metode ini merupakan salah satu metode penelitian yang terspesifikasi secara sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas. Dengan metode kuantitatif, peneliti akan mengamati dan kemudian menjelaskan hasil pengamatan. Metode penelitian ini menggunakan metode survei di mana menurut Kreswell, survei memiliki tujuan untuk menggeneralisasikan hasil dengan menerapkan hasil dari sejumlah kecil ke sejumlah besar orang. Proses survei diawali dengan pengukulan data melalui krisioner yang diberikan kepada responden mengenai pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Populasi merupakan keseluruhan, kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal tertentu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 461 orang. Sample merupakan representasi dari elemen populasi yang terdiri dari serangkaian arahan untuk mengidentifikasi populasi target. Sample dalam penelitian ini ialah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik propulsive random sampling yang merupakan jenis sampel non-probability sampling. Dalam jenis ini, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat pada elemen-elemen yang dipilih sebagai subjek sampel. Sampling ini terbatas pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan. Ukuran sampel penelitian ini merupakan bagian dari populasi berdasarkan pengukuran menggunakan rumus lovin. Hasil sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 82 orang berdasarkan pengukuran menggunakan rumus lovin. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval. Hipotesis riset HA tidak terdapat pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. HA terdapat pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Metode pengumpulan data validitas dapat diartikan sebagai isi yang dapat menunjukkan seberapa jauh pertanyaan yang terkandung dalam suatu tes instrumen yang mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel dari tes tersebut. Uji validitas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hasil pengumpulan data telah mencakup komponen dan menjadi representasi dari konsep yang digunakan. Yang kedua adalah realibilitas. Reliabilitas merupakan suatu syarat yang diperlukan namun tidak dapat menentukan validitas yang didapat. Hasil uji realibilitas dapat mempengaruhi hasil uji validitas. Jika realibilitas tinggi, maka kepastian hasil nilai validitas yang tinggi tidak dapat diperoleh. Sedangkan jika realibilitas terendah, dapat membatasi nilai validitas yang diperoleh. Uji realibilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengindekasi stabilitas dan konsistensi yang instrumen, mengukur konsep dan membantu serta menilai suatu ukuran. Uji ini dapat menunjukkan seberapa jauh terkumpulnya data tanpa bias atau bebas kesalahan. Uji ini juga memastikan adanya konsistensi dan instrumen. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada batasan variable yang hanya terfokus pada pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Meskipun terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Definisi operasional. Penelitian ini menggunakan dua variable, yakni intensitas penggunaan media sosial dan keterbukaan diri. Del Barrio dalam Anggi Erma 2012 halaman 85 membagi intensitas dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah aspek perhatian. Perhatian merupakan sikap ketertarikan seseorang terhadap aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Dengan begitu, individu tersebut akan melakukan aktivitasnya lebih intensif daripada aktivitas lainnya yang kurang diminati. Yang kedua adalah penghayatan. Penghayatan merupakan pemahaman dan penyerapan terhadap informasi. Penghayatan muncul jika adanya usaha dari seseorang untuk memahami, menikmati, serta menyimpan sajian informasi maupun pengalaman tertentu sebagai pengetahuan tertentu. Yang ketiga adalah durasi. Durasi berarti rentang waktu atas sesuatu, aktivitas, atau kejadian yang sedang berlangsung. Menurut Judita Kristiani, kriteria durasi dibagi menjadi dua, yakni tinggi dengan durasi lebih sama dengan tiga jam per hari, serta durasi rendah dengan durasi satu hingga tiga jam per hari. Yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi berarti banyaknya pengulangan atas suatu perilaku secara sengaja maupun tidak sengaja. Frekuensi menunjuk pada sesuatu yang dapat diukur dengan hitungan atau dengan waktu. Dalam proses komunikasi antar pribadi, atau yang bisa disebut sebagai komunikasi interpersonal, terdapat lima sikap positif yang mendukung proses tersebut menurut Devito. Salah satunya ialah keterbukaan. Keterbukaan ini mencakup keinginan untuk saling memberikan informasi mengenai pribadi masing-masing, untuk jujur terhadap pesan yang disampaikan, serta bertakung jawab terhadap perasaan yang dimiliki tanpa mengkamping hitamkan perasaan orang lain. Kesediaan untuk mengungkap diri atau self-disclosure sangat dibutuhkan di aspek ini. Devito dalam Fiona tahun 2017 halaman 19 membagi keterbukaan diri menjadi lima aspek. Itu yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas dalam proses mengutarakan keterbukaan diri dibutuhkan waktu yang disebut sebagai kuantitas. Valensi. Valensi merupakan hal yang positif atau negatif dari hasil penyingkapan diri. Ketiga, ketetapan dan kejujuran. Ketetapan mengacu pada apakah seseorang individu akan mengungkap informasi pribadinya, sementara kejujuran mengacu pada seberapa bisa suatu informasi itu dipercaya serta berkomunikasi. Yang keempat adalah intensi. Intensi mengacu pada seberapa luas, sering, serta besarnya kesadaran individu dalam mengontrol informasi yang diberikan. Yang kelima adalah intensi. Aspek ini mengacu pada seberapa dekat hubungan pemberi pesan dengan penerima pesan sehingga ia dapat mengungkap detail informasi pribadinya. Operasional konsep. Ada pun tabel OK. Dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan adalah komunikasi interpersonal. Variable yang digunakan adalah intensitas penggunaan media sosial sebagai variable X dan juga variable keterbukaan diri sebagai variable Y. Dimensi dari variable X sendiri adalah perhatian, penghayatan, durasi, dan frekuensi dengan indikator yang pertama. Indikator dari perhatian adalah ketertarikan individu terhadap aktivitas dalam Instagram yang sesuai dengan minat. Kedua, individu menunjuk konsentrasi tinggi pada saat mengakses Instagram. Ketiga, individu menikmati aktivitas saat mengakses Instagram. Indikator dari dimensi penghayatan, yang pertama adalah individu kerap menerimu atau melakukan suatu hal yang dapat informasi yang tersedia di Instagram. Yang kedua, individu kerap mempraktikan hal yang didapatkan dari informasi yang tersedia di Instagram. Yang ketiga, individu mudah terpengaruh hal dari informasi yang terdapat di Instagram. Indikator dari dimensi durasi adalah lama waktu ketika menggunakan Instagram. Indikator dari dimensi frekuensi adalah banyaknya individu mengulang perilaku yang selama mengakses Instagram. Dimensi dari variable Y adalah kuantitas, valensi, ketetapan, dan kejujuran, intensi, dan intimasi. Indikator dari dimensi kuantitas adalah mampu menemukan tempat berbagi ketika menghadapi masalah, serta mampu mengatur seberapa lama dalam berbagi cerita. Indikator dalam dimensi valensi, yang pertama adalah mampu mengutarakan kenyataan yang baik, serta mampu mengutarakan kenyataan yang buruk. Indikator dalam dimensi ketetapan dan kejujuran adalah memahami kapasitas diri, serta menyatakan sesuatu dengan jujur, tanpa kebohongan ataupun melebihkan bagian yang dianggap penting. Indikator dari dimensi intensi adalah mampu mengambil sikap dan perilaku yang sesuai, serta mampu mempertimbangkan konsekuensi atas keputusan dilakukan. Indikator dari dimensi intimasi adalah mampu memilih atau menentukan individu sebagai tempat berbagi, serta mampu menjalin keakrapan dengan orang lain. Skala yang digunakan adalah skala interval. Baik, sekian presentasi saya mengenai penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!